Intro Salam Sekapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Isolasi Penerangan Listrik kelas 11 semester genap Saya akan menyampaikan materi tentang kelistrikan Untuk itu silahkan simak video berikut ini Baiklah pelajar Sekapsa Untuk pertemuan kita yang ketiga Yaitu mapelnya atau mata pelajarannya Isolasi Penerangan Listrik untuk Bangunan Industri Kecil Kelas 11 TITL semester genap Untuk KD-nya pada Bangunan Industri Kecil Yaitu 3.7 menerapkan prosedur pemasangan Komponen Isolasi Listrik Bangunan Industri Kecil 4.7-nya yaitu memasang isolasi listrik Bangunan Industri Kecil Untuk tujuan pembelajarannya Untuk hari ini yaitu menjelaskan cara pemasangan pipa Yang kedua menjelaskan cara pengisian kabel pada pipa Yang ketiga menjelaskan cara pemasangan komponen Itu adalah tujuan pembelajaran untuk bangunan industri kecil Untuk instalasi bangunan industri kecil sendiri itu adalah Yang bisa kita ketahui atau kita tahu Industri kecil adalah seperti home industry Yang biasanya ada di perdesaan atau daerah terpencil Dengan tujuan adalah untuk menambah pemasukan finansial keluarga Atau menambah biaya hidup taraf keluarga Jadi jangan sampai salah ya pelajar sekapsa Sebuah bangunan industri kecil sendiri pun juga membutuhkan isolasi listrik Jadi untuk instalasi listrik tidak bisa langsung digunakan Jadi untuk sebuah bangunan industri kita harus mengenal dulu bangunan denahnya Itu adalah sebagai contoh pertama sebelum kita melakukan pemasang instalasi Dan sebelum kita melakukan pemasang instalasi Denah bangunannya harus sesuai nanti penempatan mesinnya di mana Konstruksinya komputer di mana dan sebagainya Itu adalah sebagai kita mengenal bangunan industri Bangunan industri sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek Yang A yaitu bangunan industri ditinjau dari jumlah lantainya Yang B bangunan industri ditinjau dari tujuannya Jadi untuk yang A Saya jelaskan ya pelajar sekapsa Untuk berdasarkan jumlah lantai bangunannya Yaitu industri dapat dibedakan menjadi tiga juga Jadi A sendiri dibedakan lagi menjadi tiga Yaitu Bangunan atau gedung industri tidak bertingkat dengan bentuk atap single destroy Nah ini single destroy supaya kalian mengetahui Merupakan salah satu jenis atau konstruksi bangunan industri yang mempunyai satu lantai Dan jaraknya dari lantai ke atap tidak terlalu tinggi Jadi cukup sedang Jadi tidak terlalu tinggi Itu yang pertama Yang kedua yaitu tentang Hackback dan monitor table Kita juga harus sedikit mengetahui Untuk hackback dan monitor table Merupakan salah satu jenis bangunan industri yang hanya mempunyai satu lantai Dan atapnya yang tinggi Jadi supaya kita mengetahui antara single destroy dengan atap rendah Hackback dan monitor adalah dengan atap yang tinggi Berikutnya yang ketiga Gedung industri bertingkat atau multi destroy Nah itu sendiri merupakan salah satu jenis bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu Jadi bukan satu lantai ya lebih dari satu Bisa lantai dua, lantai tiga dan lain sebagainya Itu yang disebut gedung industri bertingkat Dan untuk yang B Bangunan industri ditinjau dari tujuannya Dapat dibedakan menjadi lima Yaitu lag production and assembly Atau produksi ringan dan perakitan Yang kedua yaitu bed production and assembly Atau produksi kelompok dan perakitan Itu yang kedua Yang ketiga yaitu mass production and assembly Merupakan atau produksi kelompok besar dan perakitan Yang keempat yaitu proses base production Atau proses dasar produksi Untuk proses dasar produksi sendiri pun Masih dibagi menjadi dua Yaitu centralis fasilitas atau fasilitas terpusat Dan untuk melanjutkan yang tadi Yang kelima yaitu heavy engineering atau alat-alat berat Nah itulah tadi ya Yang kedua yaitu peralatan isolasi listrik Yang kedua yaitu peralatan isolasi listrik pada bangunan industri kecil Jadi sebelum kita melakukan pemasangan isolasi listrik Yang harus kita siapkan atau yang harus kita ketahui alat-alatnya apa saja yang digunakan Yaitu yang pertama atau yang satu adalah avometer Avometer adalah kegunanya untuk pengukuran arus listrik dalam satuan amper Tegangan Dan dalam tahanan isolasi listrik atau ohm Jadi supaya kita mengetahui untuk avometer itu Untuk mengetahui dalam satuan amper Tegangan yaitu tegangan sendiri ada AC maupun DC Setelah itu tahanan isolasi listrik dalam satuan ohm Itu yang pertama Yang kedua yaitu bor listrik Bor listrik sendiri adalah berfungsi untuk membuat Lubang pada logam maupun benda kerja Dan juga digunakan untuk membuka atau mengeraskan skrup Jadi membuka atau menutup skrup ya Yang ketiga yaitu gergaji Yang ketiga yaitu gergaji Digunakan untuk memotong besi, pipa VVC dan lainnya benda yang bisa kita potong Yang keempat test pen Test pen sendiri digunakan untuk membuka atau mengeraskan skrup Itu sebagai ujungnya dari test pen ada plus maupun minus Bisa digunakan untuk membuka maupun mengeraskan skrup Tapi tujuan utama dari test pen sendiri adalah untuk mengetahui sebuah tegangan Tegangan listrik yang ada pada rumah tinggal Yang kelima yaitu tang kombinasi Digunakan untuk menjepit Membengkokkan dan menarik kawat instalasi listrik Itu guna untuk tang kombinasi Juga digunakan untuk memotong kabel Juga bisa membuat bulatan atau mata ikan Juga bisa atau mata itik Itu juga bisa Yang keenam obeng plus minus Digunakan untuk melepas maupun mengencangkan skrup Itu adalah obeng Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu palu Digunakan untuk memukul bagian yang keras maupun benda yang lunak Baiklah pelajar skapsa Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang instalasi bangunan industri kecil Untuk yang pertama tadi sudah saya jelaskan Kita harus mengenal kondoksi bangunannya dulu Bangunannya termasuk dinahnya Itu harus bagaimana Setelah dinah dapat Baru kita ke peralatan Peralatan apa saja yang kita siapkan untuk pemasangan instalasi listrik pada bangunan industri kecil Ini adalah supaya sedikit kita mengetahui Suatu bangunan industri atau rumah tinggal atau dan lain sebagainya adalah contohnya seperti ini Ada jaringan milik PLN Jaringan TR tegangan rendah Setelah itu masuk ke bangunan gedung industri Bangunan atau gedung atau industri kecil dan lain sebagainya Masuk ke kawiameter sebagai alat ukur tegangan Supaya kita tahu berapa pemakaian kita Setelah itu dari kawiameter keluar menuju ke PHB PHB ini adalah sebagai pengaman instalasi Setelah instalasi masuklah ke instalasi milik pelanggan Milik pelanggan atau milik industri kecil Di sini bisa ada komputer, ada kulkas, ada mesin Stop kontak, lampu penerangan dan lain sebagainya Ini adalah supaya kita mengetahui alurnya tadi ya Pada waktu kita melakukan pemasangan instalasi Kita harus mengetahui konstruksinya bangunannya, denahnya Setelah itu alat dan bahan apa saja yang kita gunakan Baiklah pelajar sekalian besar Untuk tugas-tugas nanti saya masukkan di Google Classroom ya Jangan lupa di cek pada Google Classroom Jangan lupa mengejarkan tugas-tugas secara mandiri Dan dikumpulkan di Google Classroom Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya Terima kasih pelajar sekapsa Baiklah pelajar sekapsa Demikian materi hari ini Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini Klik subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi ini Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam sekapsa bisa Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha Menjadi idola sekediri raya Terima kasih telah menonton!